Alhamdulillah Tidak ada saat ketika kami boleh dapatkan kesempatan memuliakan anak Tuhan Dan tidak kami bisa selalu menggunakan kesempatan dan kesempatannya dengan baik Tuhan Tuhan memberikan kami pembuatan Terima kasih untuk semuanya Tuhan Terima kasih untuk saat-saat kami belum menyebabkan Dan saat-saat kami belum masuk di tempatan dengan Tuhan Kita ingin menegarkan firman Tuhan Pakai hambamu Kurafi Allah untuk Tuhan bisa menyampaikan anak-anak di isi hati Tuhan Dan biarlah sekali lagi goyang saja yang diperlukan Dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur Mari sama-sama katakan Amin Amin Assalamualaikum semuanya Syukur hari ini kita ada di dalam doa-doa Amin Hari ini saya ingin saya minta satu pesan firman Tuhan buat setiap kita Yang saya kasih judul dulu contoh dari itu Tentang jangan menoleh Ada yang gak pernah menoleh di dalam hidupnya? Tau arti menoleh gak sih? Hah? Tau arti menoleh? Ada yang gak usah menoleh mungkin kalau lagi pengenit Ya gak usah menoleh ya Menoleh itu artinya apa? Intinya menoleh itu adalah lihat ke belakang Betul? Dan ini yang seringkali kita lakukan bukan? Ya kadang-kadang kita perlu menoleh untuk kita melihat ke belakang Nah kalau pas berharian Dan yang mungkin kita menolehnya sama badannya Ya ini bukan satu hal yang mungkin tabu untuk kita lakukan Ya tapi saya percaya dengan keseharian kita Ya selama satu jam aja sebelum ini Lebih banyak lihat ke depan atau lihat ke belakang Benar gak lihat orang yang sedikit-sedikit menoleh ke belakang? Kayak apa? Hah? Kayak maling gak? Iya kan? Kalau orang sedikit-sedikit menoleh ke belakang Aku kan yang mencurigakan Benar kan? Kalau kita lihat orang yang sedikit-sedikit menoleh ke belakang Aku menurutku mencurigakan ya Kayaknya mau melakukan satu tindakan yang gak benar Ya karena itu artinya kita mau belajar Kenapa jangan menoleh Karena bukan saya ngomong kami Yesus ngomong pada setiap kita Saya bacakan Lukas 9 Kita baca ya Lukas 9 ayat 57-62 Ini ayat kita hari ini Lukas 9 ayat 57-62 Judul Merikopnya mungkin saya akan bacakan terakhir saja Ya Ayat 57 dikatakan Ketika Yesus dan murid-muridnya Melanjutkan perjalanan mereka Berkapalah seorang di tengah jalan kepada Yesus Aku akan mengikut kau Kemana saja kau pergi Gagal gak? Keren gak? Keren gak? Aku akan mengikut kau Kemanapun kau pergi Pernahkah kita ngomong seperti ini sama Tuhan? Aku akan ikut Yesus Aku akan setia sama Tuhan Yesus Kemanapun apapun yang Tuhan suruh aku akan lakukan Amin? Ya gak apa-apa Lakukan dengan iman lebih dahulu Tapi pernah kan kita melanggar apa yang kita sudah mencahakan? Pernah? Kita ngomong-ngomong ikut Yesus Tapi pada kenyataannya Yesus sekarang kita ke? Kanan Kanan Kanannya tapi agak berbeda sedikit gitu ya Yesus ke kiri kita ke? Kiri Ya Tapi gak jarang suka kadang-kadang Yesus ke kanan Kita berhenti Yesus jalan Kita berhenti Yesus berhenti kita Jalan Ya kadang-kadang kita melakukan seperti apa maunya kita Tapi ya namanya manusia seperti itu Yang penting kita sadar dan kita segera bertumpah Boleh dikatakan amin Ya kemudian dikatakan Yesus berhenti kepada orang ini Orang yang mengikut engkau Kemanapun kau pergi Serigala itu punya liat Dan buruk punya sarang Tapi anak manusia bahkan tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya Ya Kadang-kadang kita berpikir orang ikut Yesus itu enak atau enggak 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 ada pilihannya Enggak atau enggak Enggak atau enggak Enggak ada pilihannya Enggak ada yang benar-benar adalah enak-benar Janjinya kan seperti itu Ya barang siapa mengikut aku Dia akan mengalami sesuatu yang enak dalam hidup Banyak dari syafet dasar saya Tapi Bukan kan dalam hidup ini kadang-kadang kita juga mengalami Hayat Justru tidak pernah kita alami sebelum kita ikut Yesus Pernah mengalami yang seperti itu Dulu sebelum ikut Yesus aku enggak Semua-semua kayak gini loh bagiannya Dulu sebelum ikut Yesus kajang Aku enggak mengalami pergumulan yang seperti ini Tapi justru setelah aku ikut Yesus Tapi justru aku mengalami hal-hal yang mungkin Diluar akal atau diluar bayanganku Ya Yesus sudah ngasih tahu sama orang ini Yesus gak hanya sekedar imin-imin Nanti kalau kamu ikut aku kamu tenang Kamu ikut aku kan Semuanya segera serba tersedia Semuanya serba tercukupi Semuanya pokoknya kamu makan kelimpahan Yesus gak jadikan seperti itu Yesus mau makan apa Aku loh Enggak punya tempat untuk meletakkan kepala Kamu ikut saya Enggak dia punya tia Kamu ikut buruk Dia punya sarang Aku enggak punya tempat untuk meletakkan kepala Aku sendiri Dan Yesus mau berkata kepadanya Biar lah orang Sorry Lalu ia berkata kepada seorang lain Ikut aku Tapi orang itu berkata Ijinkanlah aku pergi dahulu Menguburkan Bapakku Kira-kira menurut saudara Perkataan orang ini salah gak? Enggak Ikut aku Orang ini tidak menolak untuk ikut Yesus Betul? Kalau kita menurutkan Apa yang dijawab orang ini Dia gak Dia bilang Oh enggak Yesus Aku langsung ikut Enggak aku gak mau ikut Dia ngomong oke aku ikut Tapi apa Tapi aku pergi dulu Menguburkan Bapakku dulu ya Kalau secara manusia Atau secara Yang kita hadapi Atau kita alami Dalam keseharian kita Sebagai orang manusia Itu gak sesuatu yang wajar Tapi perhatikan Jawaban Yesus Penurut saya cukup mengagetkan Dia ngomong seperti ini Tapi Yesus berkata kepadanya Biarlah orang mati Menguburkan orang mati Tapi Engkau pergilah Dan beritalah Kerajaan Allah Dimana-mana Nanti kita bakal sini Dan seorang lain lagi berkata Aku akan ikut engkau Tuhan Tapi izinkan aku paminta dulu Dengan berkaku Salah gak perkataan orang ini Kira-kira ada yang salah gak Sekarang ini orang yang Beda Tapi perkatanya kan Menurut-menurut dengan yang awal Dia ngomong bukan aku gak Aku ikut Yesus Aku ikut kamu Yesus Tapi aku tak pulang dulu Aku tak pamit sama orang lain Aku tak pulang di rumah Bukankah kalau kita pergi Kita diajarkan Kalau pergi Amin Bener gak? Tapi Yesus ngomong gini loh Setiap orang yang siap untuk membaca Kami menolak ke belakang Tidak layak untuk kerajaan Allah Setelah saya renungkan awalnya saya membaca Kok kejam ya Yesus ya? Bahkan menolak ke belakang pun gak boleh loh Orang yang siap untuk memberitakan kerajaan Allah Tidak layak untuk membaca Tapi dia menolak ke belakang Dia tidak layak untuk memberitakan Tidak layak untuk kerajaan Allah Nah Setelah kita bahas sampai ayat 52 Saya mau kasih tau Jujur perikop dari ayat ini adalah apa? Hal mengikut Yesus Nah kenapa Yesus kami ngomong seperti itu? Ada beberapa sebab Beberapa hal yang mau saya sampekan Bila setiap kita Ternyata mengikut Yesus Itu orang berpikir gampang Pernah Yesus sekedar Kita ikut Yesus pokoknya Tapi kalau saudara yang sudah ikut Yesus sekedar Mama-amanya Tetap aja ada yang namanya tantangan Tetap aja namanya Gambatan atau kemudian yang harus kita hadapi bukan? Tapi sekali lagi mengikut Yesus tetap mengikut Yesus Yang pertama artinya mengikut Yesus apa? Mengikut Yesus berarti kita itu siap dengan segala konsekuensinya Amen Duh ya kan? Mengikut Yesus artinya saudara harus siap dengan segala konsekuensinya Ketika murid-murid Yesus Mereka ikut memutuskan Dipilih Yesus kan Dua belas murid pada awalnya Dipilih Yesus Untuk ikut Yesus Ya Buat orang murid yang Wih keren ya Ikut Yesus jadi muridnya Jadi dua belas besar orang yang bisa dekat sama Yesus Sadar gak sadar? Mereka harus siap dengan segala konsekuensinya Betul? Samanya dengan saudara dan saya Ketika saudara dan saya Ketika saudara terima Yesus Awalnya ketika saudara ditantang Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Kira-kira kita siap dengan konsekuensinya Apa yang ada dalam benak kita? Apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita diajak terima Yesus? Apakah kita berpikir Oh itu Yesus masuk surga Ya amin Tapi masalahnya saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Kita gak langsung pulang ke surga Amen Buktinya masih ada disini semua kan? Artinya kita harus menghadapi apa yang ada di dunia ini Dan di dunia ini ada banyak sekali konsekuensi Yang harus kita hadapi Ketika kita ikut Yesus Saya gak tau mungkin ada dari selain sejak ikut Yesus Kemudian justru mengalami penolaan Anda pernah mengalami seperti itu? Dulu sebelum ikut Yesus saya di rumah itu Baik-baik aja dengan keluarga Dengan orang tua mungkin Dengan kakak dan adik Semuanya baik-baik aja Tapi setelah ikut Yesus Justru kok kayaknya saya itu menjadi orang yang paling primila di rumah Kok kayaknya menjadi orang yang paling cocok Untuk menjadi bahan rempah Kalo pas ketemuanku ada Orang saya menjadi orang yang paling pas Untuk dirasani Untuk disindir-sindir Mungkin pernah malam gak? Seperti itu Dan bahkan kadang-kadang kita gak sadar Itu konsekuensi kita ikut Yesus Tapi saya bersyukur bahwa saudara ngalami semuanya itu Saudara masih ada di berbagi Berbagi bahwa saudara semuanya Ketika kau harus mengalami tantangan penderitaan Tapi kau tetap setia Ikut Yesus Amen Kata sekali lagi Konsekuensi ikut Yesus adalah kau diberkati Amen Kurang cepat awin ya Konsekuensi kau ikut Yesus adalah kau diberkati Konsekuensi saudara dan saya ikut Yesus adalah kau diselamatkan Kita dilayakkan Tapi jangan lupa Konsekuensi ikut Yesus adalah kita Berarti kita juga harus ikut pikul sahabat di dunia ini Amen Konsekuensi kau ikut Yesus Kau bisa ngalami kujisa dalam hidup anda Tapi jangan lupa Yesus di dunia dia juga gak hanya bekerjakan kujisa Tapi dia juga harus selalu penderitaan Sampai dia harus mati di seluruh Betapa dia selalu banyak hal yang gak enak di dalam kehidupannya Nah masalahnya kadang kita sebagai orang krisis Bayangkan kita ikut Yesus Selamat puji Tuhan Mujisat Yesus amin Berkat melimpah dalam hidup kita Kita gak sadar bahwa kita masih tinggal di dunia Dan kita kan lebih hal yang salah di dunia ini Dengan bahkan orang-orang belum berat Tuhan Banyak orang berpikir ketika pokoknya Kalau disuruh Tuhan ikut apa kata firman Tuhan Semuanya akan sembelancar Gak selalu udah seperti itu Kadang-kadang kita sudah ikut Tuhan Sudah makin aman jadi firman Tuhan Sudah pelayanan sudah berdoa Tapi ya tetap ada masalahnya dalam hidup kita Dan kalau kita tidak siap dengan konstruensi itu Yang terjadi adalah Sungguh-sungguh Ikut Tuhan kok malah bayang ini Ikut Tuhan kok malah jadi seperti ini Ngerti Pernah udah berpikir seperti itu Berdoa buat sama-sama ya Setelah ikut ya kisahnya bangsa Israel Ketika mereka itu dibebaskan Sama Musa Ini kan ceritanya Bagaimana mereka itu Belum Mereka ini kan perbudakan selama 400 tahun lebih Itu gak main-main lama Sekitar 5 generasi Perbudakan Indonesia dijajah berapa tahun itu Berada berapa tahun ya 350 tahun itu lebih lama Bener gak? 400 tahun lebih dia dijajah Di Mesir Mereka telah memperbudakan Mereka ditindas demikian Mereka dengan sangat Buruk perlakuan orang di Mesir terhadap mereka Dan ketika mereka melihat gua Bagaimana ada seorang yang berapa Musa yang membaskan mereka Kira-kira mereka sebenar Gimana gak sekarang 400 tahun lebih Papahnya Kakeknya Apalagi itu Buyutnya Apalagi saya gak tau Itu sudah Turun-turun dalam kebudakan Tapi hari itu Beneran sih mereka Tiba-tiba ada seorang Ya penyelamat Datang membaskan mereka Dari Tanah Mesir Dibawa ke Tanah Perjanjian Gimana gak sekarang Itu pasti seorang-seorang Pasti penuh dengan sukacita Dan betul mereka tersuka Cita Nah masalahnya Sekali lagi Kalau kita ikut Apa kata human-human Beban beradita Kemudian ada pengumulan Atau tantangan yang harus kita hadapi Di depan sana Terbukti Ketika mereka keluar dari Tanah Mesir Vira'ol berubah pikiran loh Bener gak Tiba-tiba Ya sudah pergi Oh gak apa-apa Tiba-tiba berubah pikiran Dikejarlah mereka Kita baca kisahnya ya Aku orang 14 Eh 9 sampai 12 Ada pun orang Mesir Sekalang kuda dan kereta Vira'ol Orang-orang berkuda dan pasukannya Mengejar mereka Orang Israel Dan mencapai mereka Ketika pada waktu mereka berkema Di tepi laut Dekat pihak Hiron Di depan Ba'al Zewa Dikejar mereka Orang-orang Israel ini Ketika mereka Ketika mereka Ini yang menolak orang Israel Orang Israel Menoleh Orang Israel Menoleh Menoleh Berseru-seru kepada Tuhan Kadang-kadang Kadang-kadang Kalau kita terus menjeliat kebelakang 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 Ini efek yang ditimbulkan Kita udah dapat ketakutan Ini yang dialami oleh orang Israel Mereka lihat kebelakang Dan yang bilang Mereka melihat Mereka melihat Mereka melihat Mereka melihat Mereka melihat Apa namanya Barusan bertumpah Barusan Tuhan pasti akan terolak Aku percaya Tuhan pasti terolak Aku Mujisat pasti terjadi Tapi ketika mereka Lohan Lohan masih diikuti Lohan orang Israel Tambah banyak Lohan orang Israel Tambah deket Tambah deket Kita pasti ketangkap Karena mereka terus Mulai kebelakang Ini efeknya Eskilarasi katakan Dan mereka berkata kepada Musa Menurut saya Ini perkataan yang sangat kerdas Mereka mau begini Apakah karena Tidak ada kuburan di Mesir Maka Tuhan membawa kami Untuk mati Dari burun ini Apakah yang kau perbuat Ini terhadap kami Dengan membawa kami Keluar dari Mesir Ya Ketika mereka menolak Kebelakang Perkataan yang keluar dari Mereka Emang tidak ada kuburan Di Mesir Kenapa kita keluar dari Mesir Hanya untuk dibunuh Di tempat ini Pertanyaan saya Kalau kita tahu Baca kisah selanjutnya Pada dunia Mereka mati ya Mati gak mereka Yang mati Yang kejar mereka Mereka gak mati Tapi kalau mereka menolak Kebulakan mereka Jadi ketahuan Yang ada dalam pikiran mereka Mati 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 Ini jadi kuburanku Ya Dalam hidup ini Kalau kita harus tahu Konsekuensi ikut Yesus Kadang-kadang ketika kita melihat bahwa Itu sangat mengancam hidup kita Kayaknya kayak sudah tidak ada pengharapan lagi Tapi saya percaya ini Selain konsekuensinya ikut Yesus Kadang-kadang kita harus gimpul saya Tapi saya percaya konsekuensinya Yang paling indah adalah apa Kita selalu dilepaskan Dan Tuhan selalu berikan kemenangan Yang dasar kekuasaan kita Aneh Ayat 12 Bukankah ini telah kami katakan kepada aku di Mesir Jangan ganggu kami Dan telah kami bekerja pada orang Mesir Sebab lebih baik bagi kami Untuk bekerja pada orang Mesir Mendingan dulu sebelum ikut Tuhan Kayaknya Aku salah mengikuti Tuhan Kayaknya Aku salah loh Jadi orang Kristen Kayaknya Ketika aku ambil kubur satu Melanggar di babes Wah ini kesalahan Saya yakin kan buat saudara di semua tempat ini Ketika kau memilih Yesus sebagai Tuhan dan Jelus Tuhan Itu adalah keputusan terbaik ini Pernak-Nakku Meskipun ada konsekuensinya Ini kadang-kadang kita Ya bukan gak boleh langsung cepet-cepetan amin Ketika saudara dikasih tau Wah Tahun ini tahun Multiplikasi dasar Ketika saudara berkata amin Ada konsekuensinya Kasihkah kita dengan konsekuensinya Kemarin buddata ngomongan Tahun Multiplikasi dasar Amin Artinya harus kerja lebih keras Betul gak? Banyak orang berkata Ya seneng ketika terima dapatnya Nanti effortnya Itu konsekuensinya yang harus kita jalani Sama hanya dengan kita ikut Yesus Ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita jalani loh Dulunya mungkin sebenarnya terokok Gak apa-apa Tapi konsekuensinya untuk Yesus Kau harus tinggalkan semuanya Amin 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 Kok belum? Amin Amin Udah betul kan? Dunia semua kaya ke Yesus Hari minggu bangun gak usah pagi-pagi gak apa-apa Hari minggu Tapi sekarang Sejak kami ikut Yesus Kau juga Bangun hari semuanya pagi Padahal hari minggu itu adalah hari bangun siang sejumnya Kadang-kadang kita berbeda seperti itu Tapi konsekuensi itu Kau ikut Yesus Hari minggu adalah hari kita datang ke rumah Tuhan Dulu sebelum ikut Yesus Gak apa-apa Gak usah pagi-pagi Gak apa-apa Tapi sekarang Sejak kau ikut Yesus Kok seringkali di OTA ada tanya ya Tadi pagi sudah baca tempat belum? Tadi pagi sudah berdoa belum? Ada konsekuensi yang harus kita hadapi dan harus kita jalani Dulu sebelum ikut Yesus gak apa-apa tuh Keluar masuk mungkin Mau dugem mau apa-apa yang Kayaknya gak ada sesuatu yang gimana Tetapi sejak mengikut Yesus Ada konsekuensi yang seperti itu Yang harus kita lakukan Yang bahkan harus kita alam Dulu sebut ini Saya gak tau mungkin ada dari syukil Sejak mengikut Yesus Yusuf Kalau mengalami penganiannya Anda lihat kutip di dalam hidup kita Tapi saya harus percaya Semua konsekuensi itu Tidak ada bandilanya dengan kemuliaan Yang Tuhan sediakan goa siap itu Amen Tidak ada bandilanya dengan anugurah Yang Tuhan sediakan goa siap ini Yang kita alami ini Hanya di dunia sementara Nah kita mau uang daful 80 tahun kan Tapi pada akhirnya kekakauannya Yang menjadi milik saudara dari saya dan disanalah kita bisa melihat sungguh-sungguh, ikut Yesus adalah keputusan yang terbaik dari anak kita amin itu yang pertama, kita harus siap dengan segala konsekuensinya yang kedua, yang itu apa ketika kita mengikut Yesus artinya apa? kita tuh harus siang untuk meninggalkan hidup yang lama kita harus siang untuk meninggalkan hidup yang lama nah, tadi orang Mesir ketika dia menoleh ke belakang dia lihat orang Mesir sekarang jadi dulunya, saya mau tanya, orang Mesir yang mengejar mereka adalah orang yang mengisam mereka, bukan? betul? tapi kenapa tiba-tiba mereka melihat ke belakang kok mereka jadi kok pengen balik ke Mesir? mereka berpikir mendingan di Mesir daripada mati di padang burung padahal belum betul mati di padang burung tapi betul adalah perkataan mereka mereka orang-orang yang ingin mati di padang burung generasi itu, ada generasi yang tidak sampai kemana berjanji, terjadilah sewa dengan perkataan mereka hari ini kita mulai belajar hati-hati berkata-kata lain apa yang diucapkan mereka terjadi mendingan mati di Mesir daripada mati di padang burung itu terjadi dalam hidup mereka mereka malah pikir balik ke Mesir? mereka malah berkata mendingan ke Mesir? mereka saudara memilih ikut Yesus hal yang ikut Yesus tadi adalah kita harus meninggalkan kehidupan yang lama dalam hidup kita kehidupan yang lama bicara tentang dosa dan tentunya dengan karakter mungkin yang selama ini tidak sesuai dengan firman Tuhan itu yang harus kita tinggalkan ikut Yesus bicara tentang apa? perubahan di dalam hidup setiap kita jangan mau balik ke Mesir amin jangan mau balik ke Mesir saya dengar karena ada kesaksian tapi kesaksian yang tidak harus dikirim ya wah ada orang kesaksian dulunya prema tinggalkan kehidupan namanya terus bertobat ikut Yesus jalan sungguh-sungguh tapi saya berdoa hidupnya belum berakhir tapi kenyatanya sekarang saya lagi jadi prema saya berdoa kasih kesempatan kedua tapi jangan seneng-seneng kadang-kadang kesempatan tidak datang dua kali loh betul? kadang-kadang kesempatan tidak datang dua kali dalam hidup kita saya tahu Tuhan kita tidak penuh dengan kasih karunia tapi saudara-saudara jangan mau balik ke kehidupan yang lama kenapa kita mempikir kehidupan yang lama yang itu lebih enak? karena sering kali kita melihat di depan sana kok kayaknya serem lo tebroi di belakang lebih enak karena itu Yesus gak izinkan orang-orang tadi itu untuk kebelakangan 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 aku tak pamer dulu ya aku tak tindakan ayahku dulu ya kalau orang pameran ada gak disini yang pernah ikut apa namanya itu pesta perpisahan farewell party nah gak ada yang pernah kasihan gak ada yang pernah sebenarnya pada prinsipnya kenyataan orang mengadakan farewell party karena dia betah dengan kondisi yang sekarang sebetulnya aku tuh gak pengen pisah tuh ya gak sih sebetulnya aku tuh termaksa lo pisah sama kamu karena itu kita seneng-seneng bulas belum kita berpisah kalau bisa aku gak pengen pisah sama kamu kan seperti itu kan farewell party sebetulnya gak dosa misalnya gak bilang kemudian sebenarnya dosa tentang farewell party bukan tapi itu warnanya kenapa kita mengadakan farewell party karena kita tuh masih suka dengan yang itu sebetulnya hari ini kalau sama dosa aja gak usah bikin farewell party amin 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 ketika sudah mau tinggalkan kok ya sudah tinggalkan gak usah kemudian farewell party ini 13 mungkus lahir saya ya kalau mau lepas dari dosa apa pun itu dosa tinggalkan tinggalkan gak usah pesta perpisahan dengan mereka pesta nya yang dibersana ketika sudah menangani sungguh-sungguh Tuhan biar pada kita amin karena manusia itu ya memang suka suka sunnah nyaman atau sunnah yang gak nyaman sih ya padahal setidak semua sudah nyaman itu baikpakan sebagian besar itu malah justru menimbulkan kita itu jadi lemah loh kalau hal seperti itu karena itu ikut Yesus kita perlu belajar meninggalkan kehidupan yang lama belajar-rejar kehidupan kita setelah ikut Yesus harusnya akan jadi lebih baik bahkan jauh lebih baik daripada kehidupan sebelum kita kenal atau sebelum kita ikut Yesus oke jadi jangan lagi kita emang-emang dengan kehidupan yang lama tapi belajar untuk kita itu bisa mulai melihat ke depan sana buat Tuhan itu sediakan sesuatu yang baik dalam hidup kita yang ketiga hal mengikut Yesus itu yaitu apa kita bersedia memberi hidup kita untuk Yesus amin amin kita bersedia memberi hidup kita untuk Yesus kita harus menonton dengan Yesus ya kita berikan hidup kita buat Yesus ketika sudah melihat disitu konteks hal mengikut Yesus seperti itu tadi ketika kita baca orang pamit atau tidak boleh sama Tuhan Yesus ya kan dia harus sekedar pamit dia harus sekedar kuburkan papahnya tapi gak boleh sama Tuhan Yesus karena yang namanya mengikut Yesus itu bicara tentang totalitas sungguh-sungguh ketika kita bicara memberikan hidup kita buat Yesus kita balik ke cerita tadi Yesus ya Yesus ngomong tadi hal mengikut Yesus pada orang itu kan orang-orang mereka datang sama Yesus aku mau ikut ke Cahal Tuhan kemana pun kau pergi aku ikut ke Cahal Tuhan tapi orang ini gak mau ngapain tapi aku tak ngubur pamat aku dulu ya yang saya bilang aku tak pernah dulu ya aku akan ngubur pamat aku dan orang-orang pamat dulu ya baru aku akan mengikut engkau sudah tau gak orang-orang ini gak disebutkan namanya ketika mereka ngomong seperti itu posisi Yesus adalah Yesus yang sekarang diikuti oleh banyak orang itu posisi Yesus adalah Yesus yang banyak melakukan mujizat Yesus yang terkenal Yesus yang hebat Yesus yang luar biasa orang-orang semuanya kagum sama Yesus orang-orang semuanya angkat topi sama Yesus orang-orang semuanya hormat sama Yesus gak heran ada banyak orang muda yang ngomong sama Yesus aku akan ikut kau kemana aku mau pergi pertanyaan saya ketika Yesus ditarak disaripkan kemana mereka semua ada yang masih ikut Yesus? ada? tidak ada yang satu pun ikut Yesus saya yakin termasuk orang yang ngomong ngomong amin sama papahnya dia tinggal dari Yesus kadang-kadang dalam hidup kita pikir kita dengan gantarnya mau ikut Yesus aku mau ikut Yesus seumur hidupku sekali Yesus tetap Yesus saya aminkan terjadi dalam hidup kita bahkan soal tau tiga besar nilai Yesus apa? bahan tiga besar maksudnya bahan tiga apa ya apa namanya itu ring dua tiga mereka ngomongin Yesus siapa? Judas Iscariot ayo ayo jangan sesat siapa? yang sering kalau setiap kali kita baca misalnya ketika Yesus menyumbuhkan siapa? yang menyumbuhkan anak yang mati atau apa itu hanya tiga orang ini yang diajak sama Yesus ketika Yesus ngobrol sama Elias sama Musa hanya tiga orang ini yang diajak sama Yesus ketika Yesus berdoa mau disalibat hanya tiga orang ini diajak sama Yesus siapa? 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 siapa yang menyatakan Yesus? salah satu orang yang sangat dekat sama Yesus dari sini kita belum belajar saya nggak kemudian aku takut dia segera akan menyakal Yesus tidak tapi kita belum belajar ternyata orang-orang yang berkata aku akan ikut Yesus sampai kapan pun aku akan ikut engkau engkau mau apapun aku akan ada di sisimu yang ada Yesus tapi Yesus kan sudah mudah mengikut aku itu bicara tentang apa memberikan hidup buat aku Yesus nggak cuma sekedar ngomong nggak cuma sekedar ya, ya, ya ketika kondisi baik kalau pas kondisi Yesus dielulukan Yesus disembah-sembah Yesus dipuji-puji gampang semua orang ngomong-ngomong ikut Yesus gampang mungkin mereka ingin ikut numpang terkenal ya nggak? banyak orang mungkin yang jadi murid Yesus saya yakin ketika Yesus melakukan mujizat dasar orang seduh orang tulip mendengar orang buta melihat orang lumoh berjalan orang bikusir sehat semua mereka ngakung dan mereka semuanya pasti berkanggap luar biasa aku pengen jadi dua belas salah satu dari dua belas murid Yesus betul? mungkin kalau kita ada di sana dan kita yang melihat kita mungkin lihat semacam boy back gitu mungkin ya Yesus yang dua belas muridnya terkenal kaya mas kemana-mana aku pengen jadi salah satu dari tiga belas orang satu Yesus dan dua belas murid bukan? tapi ketika Yesus kita nggak mau disanyukan saya yakin mereka semuanya ternyata kecoh aku nggak jadi salah satu dari Yesus pernah nggak kok yang seperti itu? terbukti murid-muridnya siapa hari ini melihat dia masuk salah satu yang melihat sama Yesus nyakali Yesus kok dia nggak ngaku Yesus sebagai gurunya no? hari ini yang kita ngantikan diri kita sendiri ikut Yesus berarti kita memberikan hidup kita kemudian mungkin mungkin saya nggak berarti aku banyak kali Yesus tidak mungkin kau nggak sampai kemudian wah aku nggak kenal Yesus nggak mungkin nggak sampai seperti itu tapi sekali lagi ya pikul salib-salib diri sudah baik itu yang belum kita lakukan ketika kita berhidup kita punya Tuhan kita cek masing-masing nggak nggak bilang saya sudah sempurna nggak tapi setiap kita cek dari kita masing-masing karena kadang-kadang yang namanya tantangan kedagingan itu besar lu betul? gimana kalo ini masih sadar nggak sebenernya kalo hari ini kita masih doa kuasa? sadar nggak kalo hari ini kita masih doa kuasa? gimana kalo besok minggu tiba-tiba segera dapet undangan nikah jam 11 ya? hah? wah mau nikahnya jendela aja anaknya saya pas doa kuasa hah? saya nggak tahu apa yang saya sebenernya pikirkan tau mungkin ada yang mendapatkan undaya yang sama dengan saya karena saya bisa juga mendapat undaya jam 11 ya? loh itu bahaya yang simple yang harus kita bisa kalahkan tidak ada di dunia ada tambin berat tambin yang kayaknya lebih gampang untuk membatalkan kuasa dan makan siang bagaimana ketika segera mungkin dapatkan ajakan untuk kemakan dan itu hari yang sama dengan hari ini kau harus kuasa bagaimana ketika kau harus kuasa pagi untuk berdoa tapi kok rasanya nantok banget ketika itu begitu kuat Petrus di pikiran yang dipikirkan dia oleh pertama kali kenapa dia sangani Yesus kita nggak bisa kemudian merasa Petrus cukup banget dan Petrus ini konyol Petrus itu nggak tahu diri dan sebagainya mungkin, mungkin kalau kita jadi Petrus mungkin kita nyaman Yesus kurangnya 3 kali bisa 20 kali lebih kita nyaman Yesus nggak perlu nunggu ayah berkokok kita sudah sangani Yesus berkali-kali Petrus saja saya ingin dia cukup kuat kita nggak bisa kemudian menjadi munafik seperti itu buktian saya jangan nggak mau nunggu ini siapa kau termasuk saya sendiri jadi belajalah kita berikan hati dan hidup kita buat Tuhan Aamiin memberi hidupnya mungkin saya nggak minta kita itu semuanya bisa jadi langsung wah kuat dan hebat kuat dan hebat di dalam mengikut Yesus bisa ikut Yesus sampai selamanya saya minta amin musiknya saja tapi memberi hidup kita buat Tuhan dimulai dari langkah-langkah yang kita rasanya kajian setia di dalam doa setia di dalam baca firman setia di dalam kau saat dosa tiap lagi setia di dalam doa kuasa amin amin adakah yang berjalan membatalkan doa kuasanya ini khusus pundah selasa karena katanya belum ada perjanjian di hari ini apakah perlu kita membuat kesepakatan yuk 21 hari doa kuasa kalau belum mulai dari 0 mungkin sampai tahun 2028 nggak sesuai masing-masing bertanggung jawab di hadapan Tuhan tapi itu saya percaya doa kuasa ini suka melatih salah satunya melatih diri kita untuk kita memberikan hidup kita buat Tuhan kalau dalam doa kuasa kita jatuh jangan berharap kita bisa lebih baik dari Baitus gitu belajar untuk memberikan diri sama Tuhan dan Yesus ngomong seperti itu jangan melihat ke belakang bukan berarti kemuncul kita nggak perlu melihat ke belakang satu seperti aku kemarin saya cerita waktu peluang kuasa waktu jatuh kembali dibuat itu ngomong sesuatu yang baik kita berharap nanti nggak tahu berapa tahun dari sekarang ketika kita menolih ke belakang kita tuh biar tidak kami kesalahan dari kejepitan karena kita sudah melakukan apa yang Tuhan sudah insersi kita lakukan buat Tuhan amin ketika kau mulai ke belakang bukan membuat kau jadi takut membuat khawatir tapi bolehlah kita sedikit bersyukur dan berbahaya terima kasih Tuhan apa yang kau firmankan apa yang kau suruh aku lakukan aku sudah lakukan dengan terbaik yang kau bisa lakukan dan tidak Tuhan merahmi ikuti Yesus kalau kita baca tadi yang terakhir biasanya dikatakan tadi Yesus tapi Yesus berkata setiap orang yang untuk membaca Tuhan menolih kebelakang tidak banyak untuk kerajaan Allah sebenarnya apakah Tuhan itu ngomong gini tadi orang ngomong buruk orang pun nggak boleh mau pamit pun nggak boleh saya percaya itu juga bicara tentang urjansi memberitakan kerajaan Allah itu sesuatu yang kunci dan tidak bisa ditulis mau sampai kapan kita mudah memberitakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita kita mau delay mau pedih sampai kapan nantilah nantilah nanti kalau sudah waktunya sekarang waktunya sekarang waktunya kita memberitakan kebaikan Tuhan saya berdoa Tuhan kasih saudara dan saya semuanya tak kuat dan dan hati yang mau setia letak kepada Tuhan kita nggak terus nolih ke belakang tapi kita lihat ke depan sana buat Tuhan sediakan sesuatu yang baik Tuhan dan saya tahun ini akan menjadi tahun lipat gandaan yang dasyat buat kita termasuk kerinduan itu beritakan firman Tuhan itu Tuhan lipat gandaan dalam hati setiap kita kita nggak lagi hanya mendian apa yang bisa kita terima dalam hidup ini tapi apa yang kita bisa berikan untuk Tuhan itu dilipat gandaan dalam hidup kita dan percaya kalau Tuhan kalau kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Tuhan itu sediakan peningan buat saudara dan saya biar kita semua yang melanggar dalam hidup dalam Tuhan amin hari ini hari kita berdoa sebelumnya Tuhan kami ucap syukur terima kasih untuk setiap nasi karunia Tuhan dalam hidupmu Tuhan biar kami tidak hanya terus berolah ke belakang sampai kami bisa melihat ke depan sana kami belajar dengan Tuhan untuk kami memberikan hati kami buat Tuhan kami tinggalkan kehidupan yang lama kami tahu betul Tuhan konsekuensi itu ikuti dan kami berdoa Tuhan kami berdoa Tuhan kami berikan kami kekuatan kami bisa memberikan segala yang terbaik untuk Tuhan dan kami bisa setiap mengikut Yesus sampai selama malam terima kasih Tuhan terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur Amin